Satu ke depan kan Ini yang di depan ini Rata, gak ada mukanya Tapi disini sama sini, dua Menghadapkan dan kiri Assalamualaikum Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Bapan kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Hari ini Alhamdulillah cuacanya terang ya Dan gak hujan Ini saya disini seperti biasa ditemani oleh Mas Eddie Gimana kabarnya Mas Baik Mas Baul Alhamdulillah Alhamdulillah cuacanya baik-baik Mas Dan buat teman-teman di rumah semoga kalian tetap sehat ya Dan semoga kalian dilancarkan rezekinya sampai di atas Dan ini teman-teman Saya akan melakukan di pelusuran di area ini ya Karena tadi Waktu saya melakukan perjalanan naik mobil Di sana tadi saya ada jalan Itu saya seperti Merasa sesuatu yang membuat saya tertarik Di area ini Jadi tadi kan saya meminta untuk berhentikan Mas Nah itu saya langsung putuskan untuk melakukan pelusuran disini Karena tadi Ada sesuatu yang memanggil-manggil nama saya Sewaktu perjalanan dari arah situ Di jalan situ loh Mas Nah ini Entah apa yang akan terjadi di area sini Saya juga gak tahu Atau apapun yang punggung disini Saya juga belum tahu Karena ini mungkin pelusuran pertama saya disini ya Mas Eddie pernah ke sini belum? Oh belum Mas Bull Ya udah Ini yang penting buat kalian di rumah Putu doa ya teman-teman Buat Mas Eddie juga doa Jangan lupa Dan nanti kalau ada apa-apa Seperti biasa Langsung bilang aja ke saya Takut ada apa soalnya Mas Siap Mas Bull Ya Ini seperti kalian lihat ya teman-teman Ini sangat ribun sekali Dan Kalau tempatnya seperti ini Mas Eddie Ini biasanya masih banyak hebat buas Jadi harus hati-hati ya Ya udah teman-teman Kita langsung mulai aja Gak usah kelamaan Takut kemalaman juga Ini juga udah jam 12 malam ya Bismillahirrahmanirrahim Ini Mas Eddie Apa Ngerasain bahwa Ada yang melihat kita gak Mas Diri Kejauhan Kayak ada yang ngikutin kita gak Kalau saya sih belum Mas Tapi cuma merindung doang Mas Nah Ini teman-teman jadi Dari tadi Saya dan Mas Eddie itu Sejak keluar dari mobil Kesini itu ada yang ngeliatin kita Dan Ada dua sosok Yang udah ngikutin kita Mas Terutama di belakang Mas Eddie Yang sebelah kiri Gimana Mas? Ya Mas Eddie gak lihat Tapi di sebelah kiri Mas Eddie Hanya berjalan 10 10 kegilan ini Tangan kayak gini 10 kayak gini kan Itu ada satu sosok Besar Tapi gak mengganggu kita kan Mas? Enggak Mereka disini cuma menjaga kita Mempatok kita Supaya kita itu gak berbuat yang aneh-aneh Di sebelah kiri satu Terus yang satu di sebelah sana Mempatok kita Iya Dan ini Asal buat teman-teman Kalian tahu ya Kalau kalian merinding Merinding di suatu tempat Dan kalian itu sendirian Kalian gak ngerasa Ada yang ngikutin Kalian bukan manusia Maksudnya Itu bisa dibilang Kalian ada yang Membutuhinya Tapi itu malu galus Teman-teman Yaudah yaudah teman-teman Kita langsung Raja-raja mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Yaudiroh Yelijeset Yeligoib Kalian pun disini Tanpa kemujud kalian Ini untuk Sementara ya teman-teman Saya belum merasakan Suatu yang aneh Cuman ini Naluri saya Saya harus tetap Pelusuran disini Dan saya itu Semakin bersemangat Ini yang bikin aneh Padahal yang saya rasa Ini belum ada Hal yang Jangkalkan disini Tapi seperti ada yang Memanggil saya untuk Sesegera mungkin Disini Dilakukan pelusuran Bidem Kita coba kesini mas Bismillahirrahmanirrahim Jati ada ular mas Takutnya Ini ponjati ya mas Bismillahirrahmanirrahim Sebelah tim Mas Mas Itu ada pocong mas Disana mas Ini Tapi pocongnya ini Agak beda ini teman-teman Soalnya Kan kalau kalian lihat Biasanya terpotong kepalanya satu 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 ke depan kan Ini Yang di depan ini Rata Gak ada Gak ada Mukanya Tapi disini sama sini Dua Menghadapkan Dan kiri Dan yang satunya itu melotot Satunya itu Merem Tapi kita gak usah usik dia Karena dia juga gak usik kita ya mas Kita disini Apa itu Gak usah cari ribut lah mas Ayo Bentar ini kita kemana ya Soalnya ribut sekali Mas 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 Seperti ada suara Orang baca mantra ini Iya kan? Iya kan? Kayak mantra-mantra apa itu? Saya juga nggak tahu Dan ada juga suara orang Kayak orang tua ini Kayak kesakitan loh mas Iya betul mas Tapi dari mana ini? Tapi kan disini nggak ada rumah Kan tadi kita lewat sana nggak ada rumah Ini kan Ini teman-teman kalau kalian tahu Ini tuh hutan Hutan belantara ini Rumahnya itu di sebelah sana Di ujung jalan sebelah sana Seperti ini Assalamualaikum Siapa kamu? Pertanyaan mas Saya akan bersemedi sebentar Bismillah Saya akan melacak Dimana beradaan suara ini Bismillah 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 Bentar. Astagfirullahaladzim. Suaranya semakin jelas, teman-teman. Ini suara bahwa apa yang saya ceritakan tadi, Mas. Astagfirullahaladzim. Bentar. Nah, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biar nggak ada yang kita lagi. Ini tadi suaranya dari mana ya, Mas? Mas, Mas. Mas, saya lihat sebuah cahaya di sini, Mas. Di mana, Mas? Di sana itu, Mas. Itu ada cahaya merah, Mas. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan nih, Mas. Coba ke sini aja, Mas. Ini juga suaranya semakin jelas, teman-teman. Mas, jadi di sini, Mas. Di sini, Mas. Saya lihat ini, Mas. Itu, Mas. Apa itu, Mas? Iya, Mas. Iya, Mas. Assalamualaikum. Itu... Itu orang bukan sih, Mas? Coba kita ke sana, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bapaan kamu? Ngapain kalian di sini? Assalamualaikum. 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 Mbak. Mbak ngapain, Mbak? Itu siapa, Mbak? Assalamualaikum. Itu bawa sejam. Mas. Assalamualaikum. 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 Ini Mbak ya, Mas. Hati-hati. Dia bawa benda tajam itu. Mbak. Itu... Dia tadi bilang... Nah... Dia bapak kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu ngapain itu orang tua kamu lho? Kok kamu iket? Assalamualaikum. 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 Kenapa kamu luka ya ayah kamu ah? Kaya. Kaya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enak. Buat jangan ngobain bapak mbak sendiri. Astaghfirullah. Mas. Ini... Ini yang saya rasa... Mbak ini... Dia bukan... Apa itu? Bukan. Biasanya ini seperti diri. Suki ini. Karena di tapan matanya juga udah keliatan. Seperti ini. Ya. Itu bawa kolok loh mas. Seperti ini. Ini kayaknya teman-teman dia mau menubalkan ayah sendiri tapi... Ini seperti ada yang merasuki tubuh mbak tersebut. Seperti ini. Kamu mau ngapain ah? Tepasin. Tepasin lah. Tepasin lah. Siapa kamu? Jawab. Hah? Ha? Tepasin. Tepasin. Saya tanya kamu. Siapa kamu? Saya tahu. Kamu merasuki tubuh wanita ini kan? Pak. Tepasin. Tepasin. Tenang pak. Pak ini... Anak gue pak. Dia... Bismillahirrahmanirrahimu. Oh. Sadar Kamu jangan mau diperdaya sama sosok yang masuk di tubuh kamu Keluar kamu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Keluar kamu Keluar di tubuh wanita ini Kamu gak usah masuk dalam tubuh niaya Kamu keluar atau saya akan musnahkan sekarang Mas Yedi, hati-hati mas Ya sangat kuat mas Pak, bertahan pak Bismillahirrahmanirrahim 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 Badi dua mas Bismillahirrahmanirrahim 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 tubuh wanita ini benar juga kamu apa tujuan kamu sebenarnya oh hati-hati teman-teman jadi tujuan dia adalah ingin mengincar bapaknya karena ingin memakan dia ini dia bukan sosok yang biasa teman-teman jadi hati-hati kamu disana rasakan ini kamu sudah berani-beraninya ingin membuat hubungan keluarga mereka hancur kamu tidak saya bisa biarkan mas saya gak bisa biarkan dia disini saya akan hancurkan dia saya akan hancurkan kamu kamu akan rasakan serangan ini dan pokoknya kamu akan bisa kembali lagi ke tempat ini bahkan kamu akan hancur di tempat ini bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim 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 Kenapa? Anak gua apa nggak apa? Bentar pak, saya bantu lepas apa dulu Astaghfirullah Tim Bisa, bisa, bisa Astaghfirullah Tim, pak, pak, pak Astaghfirullah Tim Pak Astaghfirullah Tim, mas Bisa kelihatan mas, ini tangannya berdarah mas Iya mas, itu penuh darah mas Mas, bisa dilihat juga ini Ada daun Ini Astaghfirullah Tim Darah teman-teman Astaghfirullah Tim Pak, pak, tahan pak Bentar pak, lurusin tangannya pak Lurusin pak Bismillah 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 Ini untuk sementara bisa menutup Ini pak, lukanya biar darahnya nggak keluar banyak pak Bismillah Terima kasih, pak Ini anak bapak Bismillah Bapak kok bisa dekat sama anak bapak Dan, maaf pak Ini tadi anak bapak itu Di restorasi sebuah sosok pak Mantas aja dia akhir-akhir ini Lakunya sangat terlupa sekali pak Astaghfirullah Tim Bentar, bentar, bentar Tadi Ini Dia bapak golok kan Mas Yedi Saya lupa Saya lepar dia kemana tadi Dilepar ke sini kan Pak, bapak Relax dulu pak Ini Astaghfirullah Tim Temu nggak mas? Nih Astaghfirullah Tim Bisa dilihat teman-teman Ini juga ada darah Pak Ini sepertinya bukan golok biasa pak Ini golok siapa pak? Juga pegangannya agak aneh teman-teman Astaghfirullah Tim Juga pegangannya agak aneh teman-teman Astaghfirullah Tim Astaghfirullah Tim Papa tenang pak Mbak Mbak Astaghfirullah Tim Bentar, bentar Ini sepertinya... Ada efek sampingnya ini Astaghfirullah david Astaghfirullah Mbak Mbak bangun Mbak enggak apa-apa ini tadi cuma pingsan yang tenang kamu yang tenang enggak enggak saya disini enggak melukai ayah kamu tapi saya disini menolong ayah kamu kamu nggak inget setelah apa yang kamu perbuat sama ayah kamu berarti ini benar teman-teman ini anak dari Bapak ini maaf kalau belum tahu anaknya nama siapa Pak Mbak-mbak yang tenang Mbak Tiara tenang ini seperti yang saya bilang tadi ini Mbak Tiara itu dirasuki rosok tadi ya jadi bisa lihat kan teman-teman sehingga Mbak Tiara hilaf dia ingin menumbalkan ayahnya sendiri Mbak Tiara Mbak Tiara udah Mbak Tiara ini juga bukan kesalah Mbak Tiara sendiri kok udah tenang aja Mbak Tiara sosok yang merasuki itu Mbak Tiara udah saya hancurkan dan ini Bapak Mbak Tiara juga enggak apa-apa cuma luka sedikit akibat terkena benda tajam tadi yang sama Mbak Tiara lakukan ke bapaknya dan cuma ini lemas aja kok bapak istirahat dulu Pak anu Mas Mas Edi bawa pet juga enggak Mas buat nuntupin lukanya oh iya saya lupa tahu di mobil semua ya tapi ini tenang aja kok ini lukanya sudah berarti darahnya udah saya tutup tadi Mbak Tiara Mbak Tiara tenang Mbak Mbak Tiara tenang Mbak ya udah teman-teman ini di luar dugaan ya ini jadi Mbak Tiara ini tadi dia dirasuki oleh sebuah sosok dan membuat Mbak Tiara ini ingin melakukan semuanya dia ingin punya semuanya baik harta ataupun ibaratnya anak muda sekalian itu gengsi lah soalnya tadi Mbak Tiara juga bilang dia ingin iPhone mobil dan benda-benda mewah itu bisa dibilang gengsi ya dan sosok tersebut tadi merasuki Mbak Tiara dan dia membisik Mbak Tiara menggoda Mbak Tiara supaya memiliki barang-barang tersebut dan membujuk Mbak Tiara untuk mengobalkan atau menumbalkan ayahnya sendiri namun Alhamdulillah tadi saya udah berhasil menjaga ya Mas Yedi iya iya Mbak Tiara Mbak Tiara tenang Mbak Tiara tenang Bapak Bapaknya tenang juga ya Pak yaudah ini Mas Yedi kita tutup aja Mas soalnya ini darurat Mas Bapaknya terluka yaudah Mbak Tiara yang tenang Bapak juga yang tenang jangan banyak gerak ya Pak Bismillahirrahmanirrahim baik teman-teman ini pelusuran saya tutupkan sampai disini dulu karena ini kondisinya agak darurat ya dan mungkin lain kali kita akan melakukan pelusuran di area ini lagi cuman untuk sekarang saya tutupkan dulu Mbak Tara tenang Bapak juga tenang baik teman-teman saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas hubungi tim Mas suruh kesini panggil tim biar bisa bawa Bapak ini Pak Pak Bapak Bapak jangan banyak bicara Pak terima kasih terima kasih